Assalamualaikum pemirsa Oke lagi-lagi saya kedatangan servisan STB Metric Apple HD Merah Ini kata pemiliknya, kerusakannya hanya keluar tulisan boot disini Langsung saja kita coba Seperti apa tampilan di TV-nya Oke untuk kerusakan mode boot Jangan langsung melakukan upgrade recovery menggunakan flash disk Karena yang benar adalah kita cek dulu untuk hardware-nya atau mesinnya ya Kalau mesin sudah beres, baru kita melakukan recovery upgrade ataupun flash Kita coba dulu, kita colokin Oke hanya boot saja Sedangkan di TV hanya tampil ke deep Dan untuk kondisinya masih segel ini, belum pernah diservis Masih utuh segelnya Dan kita saksikan Begini maksudnya ya Kita lihat ada dua buah elko yang posisinya sudah kembung atau melempung bagian atasnya Menonjol Jika kita tadi langsung melakukan upgrade dengan menggunakan flash disk Tentu akan berbahaya Karena tidak akan terselesaikan masalahnya Malah nambah repot saja Dan ini penyebab utama boot itu ya Untuk STB metric ini sudah sangat sering terjadi Dua buah elko di tegangan 5V ini Power supply 5V Bagian atasnya menonjol Ini dikarenakan elko-nya yang kualitasnya tidak baik Dan untuk kerusakan boot Penyebabnya macam-macam Bisa dari IC SPI memory-nya yang korup atau datanya rusak Bisa tegangan 5V-nya yang drop Jadi sebabkan elko yang kembung ini Bisa pula tegangan 3,3V biasanya dari LDO ini Di sini tidak sampai 3,3V Biasanya juga terjadi boot Oke langsung saja kita ganti elko-nya Ini sebenarnya elko ini terpasang paralel Nanti saya akan menggantinya dengan satu buah elko saja Seperti di video yang lainnya Ini karena masih satu jalur Dan karet bagian bawahnya sudah mau lepas Ini dua-duanya Nilainya 470uF 16V Oke kita lihat untuk elko ini Dua-duanya ini ya Ini nanti saya ganti satu buah saja di sini Ini karena masih satu jalur Ini sebenarnya dua buah elko ini Sama dengan satu buah elko Cuma dari pabriknya dipasang dua Saya akan menggunakan elko seperti biasanya Elko Rubicon 2200uF 16V Untuk menggantinya Semakin besar kapasitasnya semakin baik Dan untuk tegangan pun Ini minimal menggunakan 16V ya 25V boleh 35V boleh 50V juga boleh Sedangkan untuk kapasitasnya Saya sarankan menggunakan minimal 2200uF Sekarang terbalik untuk elko negatif yang diarsir warna putih Dan di elko-nya ada tulisannya ini negatif Di bodinya Sedangkan yang polos ini adalah positif Dengan kaki yang lebih panjang Oke seperti ini Sudah selesai kita pasang Langsung saja kita coba Langsung saja kita coba Kita colokin stagernya Ya boot Kita tunggu Dan di layar TV sudah muncul ini Kalau tadi tidak bisa muncul ya Sudah keluar apel merahnya Dan sudah keluar channel Ini belum kita kasih antena Kita colokin antenanya Kita saksikan daya antena Sirkuit pendek Ini berarti di on kan ya Untuk daya antena Kita coba rubah ke menu off Sudah off ternyata Oke Cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh